Sejauh ini menangka tereka memaksimalkan pangladen kemasyarakat di Nusum Halodo, BDM Tire Taraharja Kabupaten Bandung melakukan rekayasa prak-perakan nyelur cair bikin warga meliwatan kendaraan tangki cair. Tapi kakiwari opat ratus mobilisasi tangki cair yang Nusumabaraka sejumlah hingga wawangkondi kota Cimahi, Tur Kabupaten Bandung Barat. Usum Halodo anu kawilang panjang ngabalukarkan produksi cair baku bersih di BDM Tire Taraharja Nyirorot. Eta kaya ante mengaruhan kamampu sumembarna cair bersih ke imah warga anu ngalanggan BDM anu mimiti ngurangan. Kukituna pihak BDM OG ngalakonan rekayasa lebah nyelurkan cair bersih ngaliwatan 10 kendaraan tangki cair anu kapasitasan tepika 5.000 liter saban tengkina. Saban poena kendaraan anu ngalurkan etacai bersih sumembar kasa kuliah kota Cimahi, Turta Kabupaten Bandung Barat. Manager senior PDAM Tire Taraharja Nana Karmana Nembraken pihak na ngamalirkan cair ngaliwatan kendaraan tangki lewi tiopat ratus mobilisasi utamana pikin lelawak Cimahi tebeh kidul. Liantik itu pihak naoge muka kerancai secara gratis dihadapkan kantor pikin warga anu ngalanggan turta warga umum. Sekitar 10 mobilisasi tangki dengan kapasitas 5.000 liter per tangkinya. Itu kami sampai saat sekarang kita pernah mengulangkan itu untuk wilayah-wilayah Cimahi terutama untuk 3 kecamatan, untuk wilayah Cimahi Selatan, wilayah Kecamatan Utara dan Selatan. Itu sekitar kita itu sudah mengalami 400 mobilisasi utamana di TASITG di saat sekarang. Dina Usum Halodopan, Jangkiwari, PDAM Tire Taraharja, Kabupaten Bandung, Anukantor, Turtabak, Pengolahan Cainak, Pernahna di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Cainak, Nyirot, tepika 75 persen, Batan Sasari, tepika nandangan rugi emang miliar-miliar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV